Siap singkirkan nela karisma perlakuan Ayu Ting Ting di panggung bersama Dori Harsa jadi sorotan. Nela karisma harus siaga perlakuan Ayu Ting Ting pada Dori Harsa bikin Ruben Onsu mengamuk. Ayu lo parah. Ya, keduanya kebetulan dipertemukan dalam satu panggung. Apa yang dilakukan Ayu Ting Ting pada penabuh gendang itu membuat Ruben Onsu shock. Bertemu untuk pertama kali di satu panggung, Ayu Ting Ting mendadak jadi sorotan. Bahkan sikap Ayu Ting Ting kepada Dori Harsa sempat membuat teman-temannya geleng-geleng. Mulanya perlakuan Ayu Ting Ting pada kekasih nela karisma ini awalnya dibocorkan oleh Nita Thalia. Merasa malu aemnya dibocorkan oleh Nita Thalia, Ayu Ting Ting pun merasa teenak hati pada Dori Harsa. Janda satu anak ini tak ragu untuk meminta maaf kepada mantan penabuh gendang mendiang didi kempot yang viral tersebut. Hal itu dalam tayangan Youtube KDI MNCTV yang diunggah pada Senin 24 Agustus 2020. Dalam acara tersebut rupanya Dori diketahui menjadi salah satu bintang tamu kontes KDI. Dari sana pula lah terungkap bahwa itu adalah pertemuan pertama Ayu Ting Ting dengan Dori Harsa. Ada momen tak terduga yang dibagikan oleh Nita Thalia sebelum Ayu dipertemukan dengan pria yang digosipkan dekat dengan nela karisma itu. Nita Thalia lantas membocorkan bahwa Ayu sangat penasaran dengan sosok Dori. Eh tadi Ayu nanya sama aku, katanya memberitahu Ruben Onsu. Nela karisma harus waspada, bertemu secara langsung untuk pertama kalinya. Ternyata begini tingkah pola Ayu Ting Ting pada Dori Harsa. Ruben Onsu, Ayu lu parah. Baru-baru ini Ayu Ting Ting bertemu secara langsung dengan Dori Harsa. Perlakuan Ayu Ting Ting pun membuat Ruben Onsu syok. Bertemu untuk pertama kalinya di satu panggung, Ayu Ting Ting mendadak jadi sorotan. Bahkan sikap Ayu Ting Ting kepada Dori Harsa sempat membuat teman-temannya geleng-geleng. Mulanya perlakuan Ayu Ting Ting pada kekasih nela karisma ini awalnya dibocorkan oleh Nita Thalia. Perasa malu ayamnya dibocorkan oleh Nita Thalia, Ayu Ting Ting pun merasa tak enak hati pada Dori Harsa. Janda satu anak ini tak ragu untuk meminta maaf kepada mantan penabuh gendang mendiang Deni Kempot yang viral tersebut. Hal itu tayang dalam YouTube KDI MNC yang diunggah pada Senin 24 Agustus 2020 dalam acara tersebut. Rupanya Dori diketahui menjadi salah satu bintang tamu kontes KDI. Dari sanalah pula terungkap bahwa itu adalah pertemuan pertama Ayu Ting Ting dengan Dori Harsa. Ada momen tak terduga yang dibagikan oleh Nita Thalia sebelum Ayu bertemu dengan pria yang digosipkan dekat dengan nela karisma itu. Nita Thalia lantas membocorkan bahwa Ayu sangat penasaran dengan sosok Dori. Eh tadi Ayu nanya sama aku, katanya, memberitahu Robin Unsu. Teh Nita teriak Ayu Ting Ting, mencegah wanita itu buka mulut. Salah satu juri di acara tersebut, Nita Thalia lantas membocorkan rasa penasaran Ayu Ting Ting soal Dori Harsa. Eh tadi Ayu nanya sama aku, katanya, memberitahu Robin Unsu. Teh Nita teriak Ayu Ting Ting, mencegah wanita itu buka mulut. Udah biarin, sangka Nita Thalia mencuekin Ayu Ting Ting. Memang ada peserta KDI yang namanya Dori, ujar Nita mencontohkan. Ia lantas protes pada Ayu Ting Ting, lantaran tak tahu soal penabuh gendang itu. Mendengar cerita itu, Robin Unsu CS ikut mengejek ibu satu anak itu. Ayu Ting Ting yang kadung malu hanya tersenyum sambil berusaha menutupi wajahnya. Eh Ayu lu parah nggak tahu ini Dori Harsa lagi rame banget, kata Robin Unsu memarahi sahabatnya itu. Merasa teena, Ayu Ting Ting kemudian meminta maaf pada Dori Harsa. Setelahnya Dori Harsa diminta untuk memperagakan gerakan akan gendang yang viral di TikTok bersama Ayu Ting Ting. Sub indo by broth3rmax